Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Jadi pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi itu berlangsung pada saat Pada saat pembentukan sel gamet Pembentukan sel gamet Pada organisme Pada organisme Diploid Diploid atau pada saat pembentukan Pada saat pembentukan Spora Non seksual Non seksual Pada jamur Pada pembelahan meiosis Setiap sel anak Setiap sel anak Itu akan menerima separuh Akan menerima Separuh dari Separuh dari Jumlah kromosom Jumlah Kromosom Yang terdapat Yang Terdapat Pada Sel induk Misalnya Pada manusia Memiliki Memiliki 46 Kromosom Dalam Sel Tubuhnya Setelah terjadi Pembelahan meiosis Setelah Terjadi Pembelahan Meiosis Meiosis Pada organ reproduksinya Pada organ Reproduksinya Seperti testis atau ovarium Seperti Testis Atau Ovarium Akan terbentuk gamet Akan Terbentuk Gamet Yang mengandung Yang Mengandung Hanya 23 Kromosom Jadi berdasarkan penjelasan ini Dapat disimpulkan bahwa Pembelahan meiosis Disebut juga dengan Pembelahan Reduksi Terima kasih Terima kasih